25 tuh kalo bisa gue udah menemukan the one supaya gue tuh gak terlalu jauh sama anak gue umurnya jadi yang sekarang belum the one? jadi... siap yang ini nyenggol itu, yang ini nyenggol ini emang kita kimen berubah? oke welcome back, balik lagi sama gue Cepi dan gue Talitha kita hari kedatangan nama gue Marka Tama Saragi, biasa dipanggil Mark atau Tama aku Johnita Jemachita, biasa dipanggil Jamie hari ini kita mau bahas apa Ital? kita mau bahas quarter life crisis oh, gue kira kita mau lombanya aja oh, pasti bukan kamu yang menang oh kamu gak menang ya? aku juga gak menang kan? gak yang menang gak semuanya harus menang kok di hidup ini ngomongin quarter life crisis sama gak semuanya juga harus ada jawabannya pasti kita semua pernah ngalamin quarter life crisis terdengar crisis banget ya? jujur kadang quarter life crisis tuh gak harus dari 25 sih dari awal 20an juga bisa mengalami quarter life crisis karena kan sekarang udah perubahan eranya tuh udah beda ya iya, sekarang kita exposure informasi lebih banyak tuntutan untuk orang bekerja juga udah dari 20 bahkan yang 18 ya sekarang yang sudah dipapsa dewasa gitu iya, itu sih bingung nih mau arahnya kemana hidup? gue tuh mau ngapain ya? gue tuh ngapain sih hidup gitu loh terus terus? eh terus terus kalau dari lu jadi karir gua sekarang sebagai seorang pelajar gua masih mahasiswa sama nyanyi ini oke, kalau jemmy apa? aku mahasiswa juga dikit lagi lu sama amin amin sebesitu sama sih nyanyi oke, gua mau nanya ini kalian berdua tuh single apa? udah punya pacar atau punya? gua sekarang sedang jemmy? kan kita bareng? iya, gua sama jemmy kalau lu ya.. double oh double, double jadi gak taken ya? yaudah ya statusnya waiting lagi waiting gua lagi waiting list sih di satu cewek oh waiting list kalau kak jemmy? sama sama kan? ya waiting list sama doa kan sama waiting list karena kita.. menunggu waktu yang tepat dong iya bener nah, sekarang nih kan lu tau nih teknologi kan udah canggih ya bro nah, menurut lu nyari jodoh dari kayak dating app gitu tuh lu aneh gak sih? atau menurut lu kayak biasa aja dulu menurut gua aneh banget dulu gua kayak menjudge kan gua judge mental banget orangnya keliatan sih? keliatan? iya thank you ya thank you dulu tuh gua ngejudge karena banyak temen gua yang kayak main bumble, tinder gitu-gitu kan terus kayak lu ngapain sih? emang lu seenggak bisa dapet pacar secara konvensional apa gitu? cuma setelah gua ketahui alasan mereka sometimes lu bakal ketemu orang yang lebih cocok aja sebenernya kalo lewat situ kan karena kan itu kan lu liat foto terus lu chat dan istilahnya lebih safe untuk lu mengatakan tidak gitu loh ngerti gak? kalo ibaratnya temen lu misalnya lu nyobain dulu nih ayah nyobain maksudnya kenalan ayah nyobain, ngetest misalnya lu ngetest terus kayak kalo gak cocok kan kayak gak enak gitu kan? kalo tidak kan kayak kita gak ketemu gitu loh jadi tidak harus dari judge dari awal ya? iya eh, kurang gitu kawal-kawal gua gara-gara tipikal orang kaya tamak nih yang ngejudge kan? jadi gua gak berani main ya? karena gua takut di judge kayaknya tangan ngejudge orang gitu jadi gua, aduh kagak deh gua kagak deh gitu karena takut di judge semua dating app kalian bisa liat gara-gara orang-orang yang gara-gara orang yang bunuh dulu iya dong iya dong kalo lu sampai jadi BA gua bingung sih BA dating app bisa tapi jujur jujur ya gitu sih karena kalo sekitar gua juga bilangnya kayak gitu kayak misalnya takut di judge jadinya takut main gitu lah terus memilih untuk jomblo padahal temen-temen gua banyak juga yang dapet match yang bener-bener sampai sekarang 3 tahun pacaran 4 tahun pacaran tuh dari dating app tapi maksud gua mungkin orang-orang kaya gua itu sama aja kayak memandang sesuatu yang kan ini baru kan dating app di Indonesia kalo di luar kan udah lama cuman mungkin pikiran kaya gua itu pikiran-pikiran orang yang belum mengaksep perubahan aja cuman pas gua sudah ada di proses mana gapapa kok dikirin menurut kalian umuran kita tuh udah harus banget gak sih dapet jodoh? kayak udah harus cari jodoh gitu kayak buat masa depan gitu harus banget umur lu iya sih oh kecewa lu waktu dan tempat di persilahnya semakin kalo menurut lu udah harus gak sih kayak mulai cari jodoh iya sih karena emang tipikal orang yang yaudah aja gitu mana menurut gua nih orang-orang main dating app tuh sebenernya gara-gara terlalu sibuk meneliti karir atau meneliti hidupnya sampe dia udah gak sempet untuk socialize sama orang menurut gua kayak gitu nah gua sih bukannya gua tipikal orang main dating app gara-gara kayak gitu cuman emang gua lebih mementingkan kaya karir dulu dah gitu karir dulu, karir dulu, duit dulu, duit dulu, duit cuan, cuan, cuan baru kalo udah punya banyak uang mari kita bersama-sama independen woman yasss kalo lu kalo gua karena gua menargetkan karena kan ada orang kayak jemmy yang gak pake target kalo gua ada target umur kalo gua pengennya 25 tuh kalo bisa gua udah menemukan the one supaya gua tuh gak terlalu jauh sama anak gua umurnya jadi yang sekarang belum the one? jadi eee siap yang ini nyenggol itu yang ini nyenggol itu emang kita kayak main berbola hahahha kalau bukan itu emang tujuannya tapi gua ngerti maksud loh biar kayak lu sama anak lu juga jauh banget jadi kayak bisa lebih bro gitu kan kalo lagi anak lu laki misalkan nanti kalo jemmy kan dia pengen nyari uang dulu baru nanti setelah dia udah establish dan mapan gitu dia baru mencari kalo gua prinsipnya menurut gua indah aja kalo misalnya di saat masa-masa gua berjuang tuh ada orang samping lu iya dan dia yang bakal jadi misalnya nanti jadi pasangan gua dia udah tau nih serantunya lu perjuangan gua nya gitu jadi kayak kita berjuang bareng bareng gitu sih itu kan ekspektasi loh kalo ekspektasi orang tua kalian gimana? orang tua kalian nikah muda gak? maksudnya kayak pasti ada dong kayak orang yang jemmy dulu kan masih kayak kamu nikah mana? kapan sih? oh iya iya gak sih emang gua orang tua gua normal sih gak ngecepetan gak lama juga cuman karena gua anak terakhir aja emang gua nikah tua aja oh kita literally tingkat tua iya misalnya 38 gue baru ada eh emang gua 38 gue baru ada gitu maksudnya oh makanya santai gitu gak terlalu pressure iya kayaknya gara-gara mama juga yaudah aja gitu hidupnya kalo lu? kalo gua kan gua tuh anak ketiga abang gua yang pertama cowok jadi kayak gua gak terlalu pressure justru orang tua gua menilai gua 25 tuh kecepetan karena kan kayak pengennya abangnya dulu terus kayak kalo di gulter gua tuh agak salah gitu loh kalo misalnya anak yang lebih kecil tuh gak tau gitu lu penasaran nih kayak maksudnya apa sih yang lu expect dari pasangan lu? kalo misalkan tiap kita bertambah umur kan pasti ekspetasi ke pasangan beda dong lu yang muluk-muluk misalkan sekarang misalkan gak ada umuran gue misalkan gak muluk-muluk ya garage sale ya iya ada gak sih ekspetasi buat pasangan lu pakennya kayak gimana gitu nantinya yang penting pokoknya iya gua tuh ngasak-ngasak gua tuh orangnya literally yang kayak hidup gua yaudah let it be gitu loh let it flow aja gua kan tipikalnya kayak gitu loh tau jadi kayak gua gak ada yang kayak gua pakemin kayak gua harus pokoknya gua harus ada kayak gini tuh enggak gua beri yang penting nih orang support gua orang kan free spirit deh iya lah iya lah tapi what do you look for gitu loh maksud gua bukan yang kayak bukan secara spesifik mungkin kayak tingginya sih gini tapi maksud gua kepribadiannya gimana kah maksud gua masa lu mau cowok yang bergantung sama lu iya atau cowok yang manja iya iya sih kalo kayak gitu mah realistis aja sih kita ya namanya kita hidup pasti kita emm pokoknya yang penting orang itu mau berusaha karena kalo misalkan dia manja dengan sebagainya itu udah ya kalo misalkan dia mau berusaha gua yakin pasti Tuhan kasih lah jalan dari mana kita gak tau tapi namanya orang berusaha pasti Tuhan berkatiin gitu kalo ekspetasi lu terhadap pasangan lu tuh kayak gimana apanya nanti gua tuh gak mau pasangan yang cemburuan oke karena kayak konsep hidup gua adalah misalnya gua sama lu nih gua punya temen 5 lu punya temen 5 kalo kita pacaran temen kita harus jadi 10 atau bahkan lebih kan banyak sekarang orang pacaran karena terlalu consumed with the relationship jadi kayak gua gak boleh temenan sama ini gua gak boleh temenan sama situ gitu terus kayak harus satu prinsip sama gua karena gua merasa gua kan orangnya tuh kuat eh kuat lagi keras gua orangnya keras jadi menurut gua akan gua terus cek cok kalo misalnya gua tuh udah prinsip gitu sama dia gak boleh gak tepat waktu sih tapi lu kalo ngeliat temen-temen lu nih yang udah udah pada nikah pasti ada dong kayak ngeliat ih seru banget ya udah nikah atau kayak udah tinggal berdua ada yang udah punya anak lu kadang suka iri gitu gak sih? enggak sih gua banyak banget tbh temen gua yang udah nikah tapi gua ya udah aja sih soalnya gini itu temen-temen gua tuh gara-gara saking terlalu terburu-buru dan tidak berpikir panjang nikahnya akhirnya siat, siat, siat siat akhirnya dia curhatan juga sama gue yang belum nikah jadi gua kadang kayak lu kenapa nikah buru-buru cooong jadi maksud lu temen lu tuh kayak banyak yang buru-buru yang gak mikir awalnya kayak eh seru nih kayaknya tinggal berdua bareng banyak tuh yang kayak gitu banyak kalo gua tuh sering FOMO karena gua misalnya ngeliat couple ya couple muda terus kayak ngopi bareng hari minggu atau kayak naik sepede bareng atau kayak kering berdua itu tuh yang gua pengen banget karena gua tuh pengen pasangan gua nanti tuh kayak bro gua gitu loh jadi kayak walaupun dia perempuan tapi dia bisa gua ajak melakukan hal-hal yang pengen gua lakuin semuanya bukan yang kemana-mana bareng ya bukan yang kelingi ya maksud gua tapi kita tuh punya kegiatan yang kita lakuin bareng dan seru gitu loh mencoba hal baru bareng dia nah tapi lu tau kalo misalkan ngeliat kayak Jamie kan tadi denger cerita-cerita yang mungkin ada kesulitan lah dalam kehidupan pernikahan lu jadi makin takut gitu pasti ada dong ngeliat gua soalnya orangnya sangat observant sama hubungan orang lain jadi kayak gua ngeliat gak usah nikah kayak pacaran aja misalnya temen gua yang udah pacaran 4 tahun sampai sekarang tuh masih berantem dan berantemnya tuh dasyat gitu kan gua aware itu maksudnya gua aware in order sebuah hubungan bisa tumbuh ya emang harus ada argumen kan cuma yang lebih penting di highlight menurut gua gimana caranya dua orang ini tuh menyelesaikan permasalahannya ini solusinya apa cara mereka menyelesaikan berantem ini maksudnya kayak us against the problem ga bukan against each other iya oke tadi kan pekerjaan kalian adalah sekarang kesibungannya nyanyi ya pas lu pertama mulai karir lu ini lu tuh mikir ini bakal long term atau kayak lu melakukan itu karena emang yaudah it's the only option karena emang yaudah gua bisa nyanyi gitu nah pokoknya pasti kita expect untuk long term walaupun awalnya sih kayaknya disini hahaha kayaknya sih ya pendek ya iya iya wing gitu cuma kita pasti berdoa pastinya long term cuma kalo misalnya gua pribadi sih karena gua emang tadinya juga udah bener-bener kayak akademik banget anaknya kayak gua kayak kuliah hukum tuh udah kecintaan gua lah gitu jadi gua gak bener-bener gak nyangka kalo gua justru terjun kesini gitu gua ya gua cuma demen nyanyi tapi gua gak berpikir akan menjadikannya sebuah karir gitu tapi lu lulus udah lulus lagi skipsian lu puas gak sih sama kerjaan lu sekarang? enggak gua bener banget ya enggak karena gua nanti gak pernah gini gua tuh gini peristiwidup gua adalah kalau misalnya gua cepet puas ya berarti ntar kayak seakan-akan kayak gua udah di langit aja gitu padahal di atas langit masih ada langit langit kayak gitu jadi gua gak pernah puas sih jujur kalo ditanya gitu gua akan dengar rantang ngomong gak gitu tapi gua akan selalu mensyempuri apa yang gua ada sekarang tapi gua akan terus berusaha untuk lebih oh gak boleh terlalu puas ya gak boleh ditunjian bray nanti diambil Tuhan ya betul kalo yang baru keluarnya single nih kalo yang baru single puas gak sih lu puas kalo single gua puas apa yang lu kerja akan sekarang jadi penyanyi itu adalah cita-cita gua dari kecil tapi bener-bener cita-cita gua dari kecil banget entertainer sih sebenernya jadi kayak badut gak gitu bangso asalkan ada cuannya boleh bener orang di disneyland yang jadi mickey mouse hi 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 duitnya lebih banyak dari kita betul pindah kali kita semua di badut lah kayak disneyland yuk terus gua sampe yang kayak di toilet tuh gua speech ke sambil gua mandi jadi gua speech dapat award gitu gitu se-se-se-se oh manifest oh manifest manifest bagus 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 kalo zaman dulu kan belum ada kita belum tau istilah manifest ya logika autist aja dulu iya manifest itu kayak baru kayak autist terus kayak dengan kemarin aja kemarin terus sekarang di kasih kesempatan pun gua studio sama jemmy kita belum puas karena ada satu unfortunate event untuk angkatan gua di idol kemarin adalah kita tuh pas pandemi banget lagi tinggi-tingginya jadi gak bisa ada penonton dan hype nya kurang, dan kayak bayangin lu keluar dari situ dan lu expect nya kan orang makin mendukung lu ya karena mereka tau kita situasinya sulit, maksudnya everyone situasinya juga sulit cuman dengan netizen ngomong dan constantly ngingetin bahwa ini angkatan anyep, apa ini ga bakal jadi apa-apa dan lain-lain itu tuh sebenernya kayak nyakitin hati sih, cuman ya kita yang gue syukurin adalah gue, Jamie sama temen-temen yang lain jadi malah makin kuat nih kita bukan bersaing satu sama lain, kita semua bersaing dengan orang jadi kayak pokoknya tiap single yang keluar tuh kita harus gimana kita bantuin bareng-bareng biar semuanya naik bareng-bareng jadi kalo lu tanya krisis itu sih kayaknya krisis yang lagi gue hadapin nah tapi maksudnya dari segala macem omongan jelek itu pernah ga sih kalian kayak questions ini bener ga sih kayak ini jalan yang gue ambil oh setiap malam? setiap malam, gue kayak suka reselek gitu sebelum gue tidur, gue ngomong sama Tuhan gini, oke ini mimpi gue kan terus kayak dan sekarang gue dapet nih kesempatannya, tapi kenapa Tuhan lo ngasih gue tuh bisa kayak ngasihnya tuh baru setengah gitu loh kenapa gue tetep ga, karena idealnya yang gue harapkan adalah misalnya kita keluar idol terus kayak tidak seperti inilah kondisinya gitu kan tidak pandemi dan lain-lain tapi kenapa momennya gue itu momennya sekarang cuman kayak dan lagi yang kita ga boleh mempertanyakan doi kan, maksudnya kayak dia yang tetap kehidupan kita jadi kayak ya udahlah karena emang kayak kita kayak literally bentuk di tubi-tubi sih, maksudnya kayak kita di ajang itu beberapa yang lagi di pandemi terus keluar dari situ PPKM-an panjang gila itu yang buat kita semua ga ada yang bisa recording ga ada yang bisa ngeluarin single pensi ga ada semuanya pending, jadi kita udah kayak udah susah banget disitu budget disco iya gitu ya, oke tapi sebelum itu, gue emang kalian memulai karir kalian tuh dari umur berapa sih? nyanyi-nyanyi? nah gue baru, baru nyemplung orang gue dari kemarin baca pasal nah lu tuh dari awal umur, kalian kayak masih 20-an ya? kalian tuh udah yang cabut-cabutan mulu atau yang kayak tipe yang udah fokus kerja aja? karena kan banyak tuh yang 20-an tuh kayak, cabut aja dulu deh kita networking gitu gak sih gue, gue gatau ya, gue emang tipikal balik lagi ya kan? gue anaknya marit banget guys, gue baru serius pas kuliah sih, jujur hidup gue maksudnya kayak baru-baru yang kayak, ayo abis ini jadi lawyer yujem yuk, semangat yuk kerjanya terus ternyata gue ngapain gue sekarang tuh? ya jadi mendingan gue gak usah ngomong gitu, mendingan gue udah gak usah ngomong jangan aja hidup gue daripada gue ngomong, belok gue tiba-tiba kemana gitu kan? jadi di luar ekspektasi lu ya, sebenernya kalo lu? kalo gue kalo ngomongin cabut-cabutan, kayaknya sampe sekarang masih cabut-cabutan sih maksud gue, gue kan kuliah teknik dan itu tuh stressful banget kan? dan salah satu cara gue recharge dan supaya tidak kiko, maksudnya kayak kuku gak gitu ya gue harus ketemu sama temen-temen gue di luar kampus gue harus melakukan kegiatan yang tidak berbau-bau kampus gitu pun sekarang gue bekerja sebagai penyanyi, terkadang ada jenuhnya juga padahal ya baru berapa bulan sih ya kita cuma satu, baru bentar banget gue menjalani ini dua, ini udah jadi mimpi gue tapi ternyata, shockingly, gue menemukan kejenuhan di pekerjaan gue ini basic lu jenuh karena lu kayak belok kanan belok kiri sama-sama salah aja gak sih? terus terus sama langsung, dago banget promosinya nah sebenernya kalo soal pergi-pergi sih gak apa-apa ya kita pergi-pergi, karena itu networking juga yang penting kita pinter aja savingsnya nah aman, savings yang aman yaitu adalah investasi di bibit lu gak bisa ngagung lagi? karena kebetulan soalnya kalo di bibit kan bisa auto debit di awal bulan kayak gitu nah lu bilang tadi gak bisa nagung nih kalo di bibit tuh ada namanya fitra auto debit jadi di awal tuh bisa safe oke Tham, gue nanya ke taman lu deh ya Tham, tadi kan lu kayak setiap malem sempet berasa ragu mempertingking gitu ya tapi kayak sempet disini ngerasa, oke gue mantep nih, mantepin ya mantepin di nyanyi, tapi lu nengok kesebelah kayak temen gue udah jadi apa gitu, udah punya apa iya baik terus balik-balik temen gue udah ada yang mau jadi ketua himpunan ada yang ikut mengargangi sepi kampus dan lain-lain terus udah magang dimana, magang dimana sedangkan gue kan gak punya kapabilitas dari segi waktu buat magang ya kayak gue mau debt gitu terus kayak akhirnya gue tuh sedih sebenernya karena kalo mereka lagi ngomongin magang gue gak bisa relate dengan percakapan itu dan kalo gue mau masukin topik kerjaan gue juga mereka kan gak akan bisa relate juga kan jadi itu sangat gue rasain sih terus kayak temen gue mulai main saham gue komo banget di saham sama bitcoin kalo orang ngomongin saham sama bitcoin gue udah kayak pengen cabut aja soalnya gue gak ngerti dan kayak itu seems like an interesting thing sebenernya buat gue coba kalo Jamie kalo gue sih kebetulan karena gue juga udah hampir mau selesai kan kuliah gue jadi kayak ya udah aja gitu temen-temen gue juga semua kemarin tuh gue sempet juga kayak gitu kayak gue kan harus ada magang dulu kan siat lulusan tapi puji Tuhannya somehow di tengah-tengah yang kayak masih padat-padatnya tuh dapet magang terus ya walaupun gak tidur sih ya basically hidup ini cuma gue masih bisa gitu keeping up with magang dan kerja at the same time gitu cuman ketika itu udah dateng dengan skripsian yang something yang lebih.. iya jeger banget tuh oh my god consuming banget kayak mental gue tuh beber yang diginian lebih lagi gitu loh terus akhirnya kayak temen-temen gue juga di luar kampus ya kalo misalkan yang di kampus tuh basically masih sama-sama masih nyari kerja lah masih niti kan tapi kalo misalkan temen-temen gue yang di luar kampus malah yang misalkan bukan cuti ya kuliahnya ya cuti kuliah lah ya kayak temen gue disitu cuti kuliah apa segala macem malah mereka udah kemana-mana malah ambu anak malah udah yang kayak wah gila segala macem malah menurut gue itu tuh yang yang bikin kadang orang tuh aja deh sekian banget gue apa gue gak usah kuliah ya malah itu bisa bikin orang yang udah lagi kuliah nih over thinking gara-gara orang yang cuti kuliah malah hasilnya lebih banyak dan lebih cepet gitu nah ada yang udah punya rumah iya iya masalah rumah dan mobil gue agak sensitif sih soalnya gue tuh puji Tuhan terlahir dari keluarga yang cukup dan sekarang entah kenapa walaupun orang tua gue tuh tidak membebankan gue harus udah bisa berdiri sendiri secara finansial ya cuman kan sekarang kita udah bekerja entah kenapa sejak pertama kali gue dapet gaji pertama kali gue langsung udah gak enak minta beliin sesuatu dan lain-lain terus jadi kayak sekarang gue tuh mulai harus berpikir gimana sih strategi gue untuk mengumpulkan duit untuk gue bisa beli rumah sendiri gue bisa beli mobil sendiri dan itu sih terkadang yang bikin gue bingung kayak misalnya gue butuh sesuatu nih gue gak ada duitnya tapi gue ngenak meminta ke orang tua gue karena di satu sisi gue menganggap gue harusnya udah bisa beli sendiri karena gue punya pendapatan kalo gue nyokap gue lebih yang kayak ayo dong beli rumah ayo dong gue malah dapet sedikit pressure dengan itu jadi karena emang gue sebelum idol pun gue udah menghidupi diri gue sendiri cuma tambah gue di ajang itu lagi tambah lagi pressurenya kayak gue harus lu skripsi harus SH dan punya rumah at the same time jadi gue kayak hahahaha kayak ngabel gitu lu kayak mana dulu nih bang mana dulu nih bingung banget makanya gue juga kayak gitu kayak liat temen gue ngasihin duit cepet oh dari mana ada trading gue belajar gitu biar gue kayak bisa cepet-cepet-cepet sempet hilang arah gak lu? kayak anjir gue gak mau jadi nyanyi lagi lagi sempet gitu gue bukan enggak ya cuma gue yang balik lagi lu lu tuh gak bisa nyanyi gue karena gue bener-bener yang kayak yaudah aja kalo emang gue gak jadi penyanyi gue balik lagi lo air ring anjir gue bener-bener yang bisa segitunya tapi bagusnya kalo misalkan lo kayak dicecer boleh rumah apa lulus segala macem tapi lo jadiin itu kayak lo ngeliat temen-temen lo yang sukses dan lain-lain lo jadiin itu motivasi gitu kan gue belajar malah dari mereka bener-bener kayak gue harus nih ngasihin duit ya dia nih gak iri gitu kan nah buat yang temen-temen luar sana kayak lo gak perlu iri juga deh kalo misalkan ngeliat penuh-penuh kok dia lebih sukses ya kok dia udah bisa punya rumah punya mobil apa segala macem itu yang lo liat sekarang lo gak liat pas dia udah ngumpulin dari awalnya aset-asetnya lo gak liat gitu loh invest awalnya itu yang penting invest awalnya aja yang penting dimana? di bibit tapi menurut kalian gak udah produktif belum sih di career-nya kalian ini? gue merasa kita dengan kalian always lah iya dengan kesempatan yang dikasih ke kita ya kita selalu memaksimalkannya sih gak pernah gue nolak jem soalnya gue merasa gini dengan situasi ini kalo orang ngerjain yang 100% dan gue 100% juga gue akan kalah iya gak sih? kayak gue harus lebih lagi nih di sekarang kita harus lebih lagi di sekarang sekarang ini jangan pernah merasa puas ya bener sih kalo lo tau lo lagi di masa yang susah nih effort lo harus nambahin harus lebih menurut kalian tuh networking tuh perlu gak sih? penting gak sih di umuran kita? banget walaupun lo harus keluar-luar nih pengguna dicabut-cabut gue sekarang menyadari sih temen gue yang kerjanya mabuk-mabukan ya setiap hari ya dulu ya ternyata ada buahnya sekarang jadi walaupun dulu gue harus ngurusin dia mabuk-mabuk sekarang ya kemana-kemana ternyata dia akhirnya mendapatkan network dari itu tapi kayak gitu jadi gue ngeliatnya kayak dia ya gara-gara kesini 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 walaupun begitu nyusahin orang tapi sekarang puji Tuhannya udah gak nyusahin orang karena dia mendapatkan network dari situ tapi gue tuh paling kesel dan paling anti dan paling jijik sama orang-orang yang kenal sama lu tuh kayak emang udah keliatan intensinya adalah for the sake of networking maksud gue kalo lu mau networking lu tuh get to know the person dulu lu kasih tau kehidupan lu dulu maksudnya lu get to know as a personal ya baru lu networking dan kayak gue tuh gak suka ada beberapa temen gue yang gue putuskan tali hubungannya karena gue tuh langsung gak suka kalo ada orang kayak gitu tapi bener kayak hard selling gitu loh terus kayak harus kan begitu gitu oke gue mau nanya how old is too old in your opinion? untuk mulai karir karir, cinta how old is too old in your opinion? 30 sih gue 30? kalo gue ya karena kalo menurut gue gue di 30 tahun itu sudah harus establish maksudnya gue harus udah ada pegangan di hidup gue di bidang finansial, percintaan, keluarga pertemanan semuanya harus udah settle gitu karena ya gue kan pengen berkeluarga kalo hidup gue belum bener dulu ntar hidup keluarga gue gimana gitu kalo Jamie gue sih selalu mikir kayak gini kan orang tiny orang juga gak ada yang tau ya namanya hidup kan yaudahlah gak ada yang tau gitu jadi kalo misalkan emang kita gak usah ngomongin soal sesuatu yang butuh skill tertentu kayak misalkan kayak lo butuh skill untuk bernyanyi atau lo butuh skill untuk kayak menggambar dan sebagainya kalo emang lo belum belajar atau emang gak punya talent dari kecil itu bakal susah misalkan di uur 40 lo baru nyoba telat banget menurut gue oke cuman kalo misalkan itu ngomongin soal kayak bisnis atau coba sesuatu yang baru yang membutuhkan skill tertentu yang boleh beri itu cuma butuh otak dan lo emang harus mikir harus ngerencanain apa dan sebagainya menurut gue gak akan ada waktu yang terlambat sih gak pernah ada tanda terlambat gitu gitu kalo lo menurut gak kalo misalkan ada pasangan lo lebih sukses? gue belum pernah ada di posisi itu cuman ibaratnya nanti misalnya gue ketemu cewe yang jauh lebih sukses dari gue mungkin beban di gue nya adalah untuk meyakinkan keluarganya ngerti gak sih lo? mungkin dia udah cinta cuma gimana caranya gue bisa yakinin bokap nyokap kakek neneknya kalo masih ada om tantunya karena kan keluarga gini ya terus kayak gimana caranya gue yakinin bahwa ya anak lo aman safe and sound kalo sama gue gitu aja sih jadi kalo dari lo nya pribadi lo gak ada minder gitu? minder pasti ada lah minder pasti ada apalagi kayak ya kalo kita ngomongin material kan kayak itu something yang bisa lo liat banget kan? ketaker iya bisa lo ukur banget nah ya itu harusnya jadi motivasi buat gue aja sih cuma kan permasalahannya tidak semua orang tua tuh bisa menerima ya kan kalo orang tua kolot banget dia cuma ngeliat misalnya mobilnya tidak sesuai ekspektasi si calon mertua ini pasti langsung di judge bibit-bibit bobotnya gak sesuai iya jadi kayak itu tugasnya kita sih sebagai anak untuk meyakinkan dan tugas misalnya pasangannya juga untuk meyakinkan orang tuanya gitu karena kalo kamu berbicara dengan orang kawan kamu berbicara dengan orang tua lu juga ya iya iya sepakat sekarang kamu lebih baik kalau kamu berbicara dengan orang tua yang kamu berada di hari ini satu tahun sejaknya tidak 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 sih. Tidak. Tidak. Pasti gue sedih banget dan bakal gila over tingginya. Parah sih. Tapi gue bahkan gak bisa ngebayangin. Gue sebulan. Maksudnya, menurut gue kita sebulan lagi aja. Masih di posisi di dunia, gue udah stress banget. Gue bakal gila. Karena gini, di dunia yang sedang gue dan Jamie hadapin sekarang itu, kultur banding-membandingannya sangat kental. Jadi kayak, it's not that I feel I have to prove something. Tapi, if I don't prove anything, gue akan dinilai tidak sukses. Dan akan tegeleng makan. Dan sebenernya ya, ini sesuatu yang lagi gue pengen selesaikan. Sebenernya kan gue gak perlu approval dari orang lain untuk gue merasa sukses. Cuman ya, itu masalah yang sedang gue hadapi. Kenapa gue harus, gue butuh afirmasi dari orang lain bahwa gue udah sukses, gue udah on the right track gitu. Itu yang masih belum gue temukan solusinya. Menurut gue, kayak afirmasi dari orang lain itu gak akan pernah cukup sih. Jadi menurut gue bukan lebih kayak, apa yang dari, kalo gue ya bukan dari eksternal, tapi dari internal gue sendiri pun, gue akan bisa gila kalo gue gak nge-upgrade diri gue. Karena gue terlalu percaya gini. Kalo misalkan gue nge-upgrade diri gue, dan kalo misalkan emang gue berkembang, gue percaya gue gak akan ada terus-terus di state yang sama. Makanya orang tuh kayak, kadang ada yang kayak yoga lah, let it flow aja. Kan juga pasti ada jalannya. Ya emang pasti ada jalannya. Cuman ya lu cari juga jalannya. Sama, sama doa barat. Jangan cuma nyindir aja, gue ingin mempunyakan minyak gitu. Oh, ibu. Ini malah makanya kan lu harus, ibaratnya punya something lah aset, atau kayak skill. Itu kan yang kayak, lu investasi kan, lu harus belajar dulu. Belajar sih. Les. Jadi yang kayak, yang awal-awal aja kalo misalkan lu mau belajar nyanyi, berapa kayak lesnya udah berapa duit kan. Nah, lu gimana caranya kalo misalkan gak punya modal, tapi yang kayak, gue mau gede ya? Dari mata. Iya, iya. Kebanyakan yang kayak, gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Lu mulai dari kecilnya dulu aja. Padahal ada loh temen gue, dari kayak 100 ribu, gara-gara dia trading segala macem, dari 100 ribu itu jadi 15 juta. Gak orang kayak gue nih, gak mau belajar Bitcoin. Gak mau belajar sahab. Nah, tapi memang kalo coin gitu, gue juga sempet main dan agak susah sih. Itu takes time banget. Yang untuk lu analis. Dan lu harus ngikutin terus kan. Karena lu miss sedetik pun udah beda. Nah, makanya waktu gue kemarin lagi sibuk, solusi gue, gue pake bibit. Karena dia udah aturin semua nih. Jadi kayak bener-bener, gue sampe beli motor itu nabung dari bibit. Keren. Karena sebelum ada duit misalkan kayak se-M, pasti awalnya dari 10 ribu dulu dong. Gue tuh yang punya habit, kesalahan gue yang kayak, yaudah 20 ribu, 25 ribu, 50 ribu, yaudahlah gitu loh. Sedangkan pas gue kayak, gue tabung gitu yang kayak, ah, udah lah mendingan gue buat masukin bibit, gue masukin bibit. Eh gak berasa, ternyata gede juga gitu. Jadi juga, apalagi dapet. Ya kan pasti ada namanya bunga-bunganya. Eh, jadi kayak, ah yaudah deh gitu loh. Dan yang gue sadarin sekarang tuh, itu habit gak sih udut gue? Iya, jadi lu hobi menabung ya? Enggak, cuma dari penabung ya? Tapi mindset investasi. Tapi, menurut lu investasi yang paling membuahkan hasil itu apa? Baik sama orang. Baik sama orang. Kalo dari lu? Koneksi. Baik sama orang. Gue penasaran. Kalian kan udah nyanyi nih. Mimpi kalian tuh sebenernya apa sih? Maksudnya apa yang lo pengen achieve di hidup lo nanti? Gue gak tau sih sebenernya definisi sukses gue atau apa, jejur. Cuman kalo misalkan gue, yang penting gue udah settle economically, financially. Terus kayak, kepribadian gue yang jelas udah harus settle juga. Paham gak sih? Mautnya kepribadian. Iya kayak, matalah. Bukannya unstable lagi gitu. Terus abis itu, yang paling penting kalo misalkan dalam karir sih, kalo nyanyi ya, gue tuh pasti semua orang pasti penyanyiannya gue internasional gak sih? Kayak maksudnya, itu salah satu impian terbesar gue. Kalo lo apa sih gue? Apa? Mimpi lo apa yang pengen achieve nanti? Ini receh sih. Tapi gue pengen bisa masuk gedung RCTI tanpa ditanyain subcom gue siapa dan gue dateng buat acara mana. Karena gue itu sensitif banget. Karena gue tuh buru-buru. Misalnya lagi buru-buru nih. Dan kayak, manajer gue tuh gak selalu bareng sama gue. Ya emang itu gak bisa dipungkiri. Itu terjadi ya. Itu jadi motivasi gue aja untuk kayak, bisa mendapatkan parkir dengan gampang di gedung. Itu achievementnya. Pengen seperti itu. Iya, kecil yang membuat gue gembira sih. Sebenernya yang penting tuh. Bener. Tapi kalo mimpi panjang apa ya? Ya bisa punya karya yang bisa jadi legacy gue? Iya, legacy. Lo penting banget sih. Legacy. Legacy dan dikenal sebagai orang baik. Emang orang baik dan berkarya. Nah kalo menerut opini kalian. Do you think you should have everything figure out right now? Gitu kayak apa? Apa kayak santai aja? Kayak jangan dibawa stres atau gimana? It's okay. Gak nge-figure out everything di umur-umur segini. Cuman ya bukan berarti lo tiduran di rumah doang 9ml. Enggak gitu. Tapi maksudnya kayak, yang penting lo berusaha aja untuk mencari tau gitu. Yang penting cari tau aja gitu. Jangan. Cuman pasrah. Gitu sih. Kalo gue yang paling penting misalnya gini. Gue sekarang list of needs gue mungkin ada 5. Tapi gak tau mungkin setahun ke depan ada yang berkurang dari ini situ gue rasa gak butuh untuk gue capai. Atau mungkin ada yang nambah kan. Yang penting gue tau apa yang gue mau. Kapan gue maunya dan bagaimana caranya itu dulu. Baru gue bisa melakukan. Karena maksudnya banyak yang lebih krusialnya. Gak tau maunya apa. Betul kita harus punya ibarat apa ya? Safety ataupun skill simpenan deh. Iya. Investasi. Kalo gue sebutannya tuh. Kalo investasi karena bibit mungkin kali ya. Jadi kayak investasi skill. Lu bisa misalkan ya masak. Atau misalkan masak deh. Sesimpel masak. Terus PPKM. Lu bisa bikin ibaratnya clock teacher. Or something kan. Nah makanya sih. Memang kayak. Problemnya kadang kalo misalkan kayak. Gue mau belajar ini nih. Tapi gak ada duit. Nah makanya lu kalo gak tau maunya apa. Akses minimal lu nabung dulu gak sih? Jadi ketika lu udah tau maunya apa. Ya udah lu tinggal ada ibarat kemampuan lah. Untuk lu ikut. Skill apa. Course apa. Harus biasain. Table 3 sih. Sebenernya kita. Umur-umur kita tuh. Karena kalo cuma dipikirin doang di otak tuh gak. Ya udah. Delos gak ada apa. Gitu. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Karena gua pun kayak. Gua pernah kayak gitu. Yang kayak emang gua gak tau mau gua apa. Gua kayak. Di otak gua mau. Gua mau A, B, C, D, E, F, G. Tapi gak. He-he. Tapi gak gua list down tuh. Gua pengennya apa. Cara gua nyampe kesitunya gua gak tulis. Cuma kayak. Ya udah. Wajar gak di otak gua aja. Sosok-sok bijak. Tapi ujung-ujungnya gak ada yang kejadian gitu. Relay banget. Makanya sama. Gua beli motor juga gitu. Nabungnya tuh gak. Gak keliatan nih. Maunya apa. Jelas. Nah pas waktu gua pake bibit. Itu dibantuin tuh. Ada fiturnya tuh. Langsung klasifikasinya buat motor nih. Gua namain kan. Buat motor. Terus itu ada tuh. Grafiknya setiap bulan lu harus labung berapa. Biar nyampe ke target lu. Terus kira-kira estimasinya gimana. Nah itu makanya ngebantu banget. Kalo gua miss. Nanti dia kayak di bulan depan tuh kasih tau. Lu harus ngejar berapa nih. Jadi biar on target. Makanya sih. Menurut gua. Investasi dari awal tuh. Buat anak muda tuh mau ngebantu banget. Apalagi soalnya kalo diubit kan udah dimanage kan. Kayak jadi kita bisa. Kita taruh uang. Kita bisa fokus ke yang lain gitu loh. Mana nih. Prioritas gua. Gua pengen apa lagi. Gua harus ngapain lagi gitu. Gua pengen tau dari kalian nih. Penyanyi-penyanyi ini. Apa sih kayak. What is your biggest fear? Selain suara fales ya. Lupa lirik. Lupa lirik. Sumpah gua tuh susah banget ngapal lirik. Bahkan lagu gua yang jago cemburu. Yang baru rilis tadi. Oke. Oke. Gua juga masih sering kelupaan liriknya. Crack. Suara crack. Gua inget banget waktu itu. Gua pas idol. Gua tuh gak peduli ya. Mau gua kayak gimana kayak penampilan gua. Dalam segala macem. Pokoknya gua gak peduli. Tiba-tiba kalo misalkan gua crack aja. Itu gua breakdown seminggu. Dan semua tau itu. Jadi kalo itu. Kalo abis suara gua crack aja. Itu udah menghancurkan hidup gua. Berarti lu perfectionist ya. Marah. Fear gua. Itu kan kalo di dunia nyanyi-nyanyi lo ini. Kalo di kehidupan. Apa sih? What is your biggest fear? Gua takut gak dapet jodoh. Karena gua tuh orangnya sangat. Terlalu demanding. Demanding. Punya banyak kriteria. Dan cepet ilmu sama orang. Jadi gua merasa hubungan gua tuh gak akan pernah last. Karena pasti ada sesuatu yang. Misalnya dia melakukan suatu kesalahan walaupun kecil. Itu tuh membuat gua jadi. Langsung heal heal. Dan gua kalo ketemu dia kayak. Iya sih sama sih. Kalo lu apa? Big fear. Gua gagal menjadi manusia. Maksudnya gue punya. Punya prospek hidup. Untuk. Memanusiakan manusia lain. Itu kayak. Udah kayak. Ini gua banget. Yang jauh gitu. Sumpah itu gua juga. Iya. Jadi gua takut gua gagal di titik itu. Gua takut. Ya itu sih yang paling gua takutin. Karena kalo gua juga emang. Gua itu yang paling gua takutin. Karena kalo sukses buat gua. Gua bisa. Utuh jadi manusia gitu loh. Kayak gua bisa bijak. Gua bisa. Tahu cara. Mencintai orang lain dan diri gua sendiri. Gua bisa loyal. Gua bisa. Sabar. Gua bisa. Tulus. Jujur. Kalo gua lebih ke. Keluarga. Jadi kayak. Suatu saat gua gagal. Dan. Ibaratnya. Secara. In terms of financial or anything. Yang bikin malu keluarga gua. Yang bikin ibaratnya. Warga gua balik lagi untuk. Misalnya kayak. Ya. Gitu lah. Kalo sukses menurut gua apa? Gua tuh bingung ya. Maksudnya. Gua banyak orang bilang. Sukses itu. Tidak boleh diukur. Tapi ada juga orang bilang. Sukses itu harus diukur. Tapi gua tuh sekarang. Jadi kayak. Correct into dilemma bahwa. Apakah sukses gua itu tuh. Dari hal-hal kecil. Yang. Gua gabungkan jadi satu. Atau kayak. Kayak. Suatu goal besar. Gitu. Ngerti gak? Ngerti gak? Tapi ya. Sah-sah aja. Setiap orang mendefinisikan. Sukses hidup mereka masing-masing. Cuman. Kayak. Kalo. Top of mind gua sekarang. Gue pengen sukses. Sebagai seorang penyanyi. Oke. 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 Sama sih. Udah dikasih waktu. Udah gua kasih kesempatan mikir. Gak. Gua sumpah-sumpah. Gua suka. Kayak yang sukses menurut gua. Kalo gua jadi. Manusia sungguhnya bener. Karena itu biggest fear gua. Iya. Kita lagi. Logik gitu kan. Logik gitu kan. Di pinggir. Oke. Kita pada pertanyaan terakhir ya. Ini berat nih. Ini berat nih. Oke. What is the meaning of life for you? Life for me. Oh my. Is. Kesempatan untuk membuat diri gua happy. Dan orang-orang di sekitar gua happy. Life tuh gua. Menurut gua kebagian sih. Karena. Nggak. Jujur. Karena. Enggak. Karena gua tuh. Untuk menemukan kebahagiaan gua sendiri tuh. Susah banget. Gua jujur aja. Karena. Gua tau. Iya kan. Jadi. Jadi. Untuk gua ngedefinisiin bahagia tuh. Itu sih. Menurut gua. Itu susah banget. Untuk gua nyampe ke kebahagiaan yang full. Gitu. Gua tau itu semua di dalam Tuhan. Tapi. Salah gitu. Iya bener-bener. Whole gitu. Kalau lu. Kalau life ya. Itu pertanyaan life kan. Bukan sukses ya. Iya. Enggak. Gak. Kalau life. Gua. Gua ada. Itu untuk ngebawa keluarga gua naik. Kelas. Hmm. Ibaratnya karena gua. Kualitas. Kehidupan keluarga gua seterusnya itu akan naik. Misalkan dari yang standar segini. Karena ada lahirnya gua. Gua bisa ngangkat. Keseluruhan gua. Karena kemiskinan itu kan perantai setan. Ya. Ringkaran setan. Kalau lu apa? Kalau meaning of life buat gue. Itu lebih ke. Gimana caranya gua. Berkompromi dengan apa yang ditawarkan sama kehidupan. Kayak gitu loh. Kayak daripada lu cuma kayak. What if. Why what if. Why what if. Gak bakal pernah ada jawabannya. Kalau buat gua tuh meaning of life kayak. Gimana caranya gua bisa berkompromi sama kehidupan. Jadi kalau gua udah bisa berkompromi sama apa yang eksternal gua. Pasti gua kayak. Oh yaudah. Gua anaknya pasti bakal jadi legowo. Itu sih. Kalau buat gua meaning of life. Nah. Kalau misalkan kuartener krisis kan. Ya udahlah. Kalian tau kan. Pasti itu transisi. Dari remaja. Ke pendewasaan diri. Gitu kan. Hal hidup. Dan apa yang bakal kita pilih. Untuk masa depan kita. Tapi. Maksudnya kayak cemas. Pasti bakal ada. Pasti bakal ada banget. Kayak lu jangan mikir kayak. Gua paling jatong nih. Itu jangan pernah kayak gitu. Pasti kita semua menghadapi itu. Lu jangan menghindar. Tapi lu mendingan hadapi dan hargai. Itu kan karena. Fase kehidupan ya. Jadi kita harus tau. Mana yang baik. Buat diri kita sendiri. Jangan ngebandingin sama orang lain. Karena balik lagi. Kayak yang tadi udah ngomongin. Time frame orang beda-beda. Jalan hidupnya orang tuh beda-beda. Gitu loh. Belum tentu. Yang mereka lewati. Itu yang kita butuhkan. Yang mereka dapetin. Itu yang kita butuhkan. Belum tentu. Kayak lebih baik. Maksudnya kita fokus ke diri kita sendiri. Tanpa ada pengaruh orang lain. Soalnya kan banyak orang juga. Ngeliat kesuksesan tuh dari kemampuan finansial. Padahal hidup kan bukan cuma soal materi. Tapi gimana. Caranya lu menghadapi. Dan menghargai segala proses. Dalam kehidupan. Dan gimana. Kayak yang tadi gue bilang. Gimana cara lu berkompromi. Dengan kehidupan itu sendiri. Terima kasih Kak Jimmy. Kak Tamar. Jangan pengen gue. Kok gue barusan? Aku. Gak bisa berpagetan sama. Jangan lupa cek. Single. Terbarunya. Jago cemburu. Jago cemburu. Nanti dikasih liat disini. Dan thank you for bibit ya. Semoga support kita terus. Bisa bikin konten baik terus. Jadah. See you. Bye. Bye. Bye.